Intro Beli 1, dapet gratis 3 Pemirsa anggota DPR RI Komisi 8 dari fraksi PDI Perjuangan, Agung Putri Astrid terjun langsung melakukan aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Legian, Kuta Badung. Dalam kesempatan tersebut, Agung Putri Astrid mengajak kaum muda untuk terlibat aktif menjaga lingkungan dan tidak acuh-tak acuh terhadap kelesterian lingkungan, agar tidak merugikan semua pihak. Agung Putri Astrid melakukan aksi bersih-bersih sampah plastik di pesisir Pantai Legian bersama kaum muda milenial yang berada di bawah naungan Yayasan Nyawan Emas Dewata. Angkutan DPR RI Komisi 8 dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan dirinya bersama kaum muda milenial sepakat melakukan aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Legian, Kuta Badung. Meski tidak melakukan pembersihan di sepanjang Pantai Kuta hingga Legian, dia kaya telah banyak mengumpulkan sampah yang didominasi sampah plastik. Politisi perempuan asal Puri Kaleran Kapal tersebut mendukung apa yang telah menjadi perintah gubernur Bali Wayan Koster, yaitu menggalakkan pembersihan sampah plastik dan meminimalisasi penggunaan kantong plastik. Namun sirikandi perempuan Bali ini menilai hal tersebut belum menjadi kesadaran masyarakat luas. Mengurangi bahkan tidak memakai sama sekali kantong plastik merupakan hal yang sangat penting karena plastik dapat merusak lingkungan flora dan fauna. Ketua Semeton Jokowi Bali tersebut menegaskan pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan objek wisata Pantai Kuta dalam kondisi teratur. Hal itu harus ditukung oleh partisipasi kaum muda dengan tidak acuh terhadap lingkungan agar tidak merugikan semua fiak. Politisi perempuan yang kebeli maju ke DPR RI pada pilek 17 April mendatang dengan kendaraan PD Perjuangan dan nomor Ruruh 3, mengajak semua fiak untuk selalu menjaga lingkungan dan melakukan kebiasaan hidup dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Pemerintah Kabupaten Badung sudah menyiapkan pantai ini menjadi sangat-sangat teratur, baik, tetapi saya kira partisipasi masyarakat, kaum muda masih sangat penting. Kita tidak boleh acuh, kita tidak boleh tidak peduli pada lingkungan kita karena itu akan merusak kita sendiri. Oleh karena itu mari kita memulai kebiasaan hidup baru, mulai dari sejak dini untuk melaksanakan 3R, yaitu reuse, yaitu mengurangi plastik, recycle, mendaur ulang, apa yang bisa kita daur ulang, dan reuse, menggunakan kembali. Jadi kita tidak mengkonsumsi. Itu kita lakukan sejak dini di dalam keluarga kita sendiri. Sang politisi perempuan pede berjuangan menegaskan masalah sampah plastik merupakan bagian dari komitmen yang telah terbangun sejak lama. Fiaknya selaku anggota DPR RI memiliki kewajiban sebagai badan legislatif untuk menjadikan Indonesia bersih dari sampah plastik. Fiaknya akan berkoordinasi dengan Komisi 7 yang membidangi lingkungan hidup untuk memikirkan bahan-bahan non-plastik di masa depan. Berkoordinasi dengan Komisi 7 dari DPR RI yang membidangi bidang lingkungan hidup, energi, dan teknologi untuk sama-sama memikirkan penggunaan bahan-bahan non-plastik di masa depan. Karena kita tidak bisa lagi terus menerus menjadikan plastik sebagai bahan dari yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Kami melihat bahwa produksi plastik harus mulai diganti oleh teknologi yang lain dan saya kira itu sangat dimungkin. Wakil Ketua Yayasan Nyawan Amas Dewata, Putu Krishna Sudiharja mengucapkan terima kasih atas dukungan anggota DPR RI Komisi 8 dari fraksi PD Perjuangan Agung Putri Astrid dalam aksi membersihkan sampah di pantai. Fiaknya masyarakat Bali berharap Agung Putri Astrid dapat menyuarakan di pusat bila sampah plastik di Bali sudah memprihatinkan, padahal Bali menjadi daerah tujuan wisata dunia. Masyarakat Bali juga berharap kepada Ibu Agung Astrid supaya bisa menyuarakan di Dewan bahwa sampah plastik yang ada di Bali sudah memprihatinkan. Gerakan bersih-bersih sampah plastik ini menyisir pantai legian. Dengan berbekal karung kuni, Agung Putri Astrid yang merupakan anggota DPR RI melakukan kerja nyata dan ikut terjun langsung memungut sampah plastik di pantai bersama kaum muda peduli lingkungan. Dalam penyisiran pantai berbagai sampah dikumpulkan, selanjutnya dipilah antara sampah plastik dan sampah organik.